Sudah lama, China menjadikan penyerangan internet sebagai bagian dari strategi militer, khususnya terhadap Amerika. Dalam laporan Tahunan Kongres tentang Pasukan Pembebasan Rakyat 6 Mei lalu, Pentagon sekali lagi menekankan betapa seriusnya serangan ini. Militer China terus mengeksplorasi perang operasi militer di internet, sebagai bagian dari perang modern dan terus mengembangkan doktrim pelatihan dan latihan yang menekankan teknologi informasi dan operasi. Selain tahun 2012, berbagai sistem komputer di seluruh dunia, termasuk yang dimiliki pemerintah Amerika, terus menjadi sasaran penyusupan. Beberapa di antaranya langsung mengarah pada organisasi pemerintah dan militer RRC. Contoh serangan seperti tuduhan pencurian rancangan pesawat tempur F-35 dan F-22. Departemen Luar Negeri China membantah tuduhan itu dan menegaskan posisinya melawan peretasan internet. China berulang kali menyatakan penolakan atas apa yang disebut penyerangan internet. China secara tegas menentang bentuk penyusupan komputer dan bersedia melakukan dialog damai dan konstruktif dengan AS soal keamanan internet. Meski disangkal, anggota Parlemen Amerika Serikat tahu China akan menggunakan perang internet sebagai landasan operasi PLA. Awal tahun ini, perusahaan keamanan internet Mendian telah merilis laporan yang melacak sejumlah besar serangan internet berpusat di Menara Putih berlantai 12 di Shanghai. Mendian yakin bangunan ini adalah markas pasukan pembebasan rakyat Unit 61398. Tudingan ini juga disanggah oleh Departemen Luar Negeri China. Pencurian rahasia militer AS memungkinkan China mempertahankan diri atau mengatasi replika senjata AS. Ini adalah bagian ekspansi militer China. Menurut laporan Pentagon, pengeluaran militer China meningkat hampir 10% per tahun selama satu dekade terakhir. China mengumumkan anggaran militer sebesar 114 miliar dolar AS pada bulan Maret. Tetapi Pentagon memperkirakan sekitar 215 miliar dolar AS. Namun AS masih terdepan dengan anggaran militer tahunan lebih dari 500 miliar dolar AS.